Intro Oke, ke-enam kuda-kudanya sudah kita posisikan pada tempatnya. Dengan jarak antar kuda-kuda 1,2 meter. Ini palang pengunci bagian horizontalnya. Ada tiga ya. Ketiga palang pengunci ini dipasang untuk menjaga kelurusan serta kekuatan di bagian horizontal kuda-kuda. Sedangkan, untuk pengunci bagian kekuatan vertikalnya, itu akan kita pasang dua palang. Pemasangan dua palang vertikalnya, itu kita pasang secara silang. Dan tentunya, pada saat penguncian palang vertikal, kita harus memposisikan dulu vertikal tiap kuda-kudanya dengan benar. Oh ya, untuk kuda-kuda yang di ujung ini, Sementara, belum kita posisikan pada tempatnya. Kalau diukur sesuai jarak 1,2 meter, posisi kuda-kuda yang ini seharusnya berada di sini. Tetapi, untuk sementara, kita biarkan dulu. Ini akan kita benarkan pada saat penyambungan atap di bagian belakangnya nanti. Yang terpenting, kita selesaikan dulu semua pengerjaannya di sektor bagian yang ini. Begitu sudah selesai, semua properti sepemilik rumah bisa dipindahkan. Dan pengerjaan renovasi di bagian belakangnya, itu bisa kita lanjutkan kembali. Itu bagian cor talangnya. Ini ada kayu bekas mau coran, nanti akan kita buang. Oh ya, untuk bagian got talang, itu kami cor sampai di sini saja. Setelah kami periksa dinding rumah bawaannya ini, ternyata sudah ada dua lapis coran. Bisa dibilang dindingnya sudah terlampau kuat ya teman-teman. Kalaupun got talang dibuat cor, malahan bikin boros bahan dengan sia-sia. Jadi, pembuatan got talangnya ini cukup kita sambung saja dengan batu bata. Sekarang, kami sedang melakukan penguncian. Pada posisi vertikal kuda-kuda dan posisi horizontal kuda-kuda. Setelah melakukan penguncian vertikal horizontal dan memastikan semua kuda-kudanya sudah terpasang dengan kuat, tahap selanjutnya adalah pemasangan ringnya. Untuk pemasangan ringnya, itu kami beri jarak 75 cm. Rangnya langsung kita pasang ya. Dan kita tidak akan beri alas peredam plastik ataupun aluminium foil. Karena pemasangan kita sesuaikan mengikuti anggaran budget dari si pemilik rumah. Nah, untuk bagian list pelangnya, ini akan kita pasang dudukannya dari rangka C75 juga. Kita pasang di bawah ring ini ya. Kalau teman-teman tanya apakah kuat atau enggak, itu saya jawab cukup kuat. Oke, ring sudah selesai. Tinggal pasang atap sepandeknya lagi. Untuk pemasangan atap, kita pasang di bagian sisi kiri dulu. Karena di bagian sisi kanan, pembuatan talang cornya masih belum selesai dikerjakan. Pembuatan talang, pembuatan talang, pembuatan talang, pembuatan talang. Pembuatan talang, 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 pembuatan talang. Terima kasih telah menonton. Kami harus ekstra hati-hati dalam pemasangannya. Pijakan ring yang kami injak terasa sangat licin. Padahal kami sudah memakai sepatu boot karet. Nah, itu perabungnya untuk dipasang di bagian tengah atap. Oke, sisi kiri atap sudah terpasang semua. Hari sudah semakin sore. Besok, kita akan lanjutkan lagi pengerjaan atapnya. Baiklah, ini perabungnya sudah dipasang. Pada setiap sambungan perabungnya nanti, akan kita beri lem. Lem yang kita gunakan adalah lem yang biasa dipakai buat kaca mobil. Selain bisa menempel dengan rapat, lem ini juga bisa tahan dari panas terik matahari. Setelah bagian dalam talang cor selesai dibuat, kita mulai bersiap untuk pemasangan atap yang di sebelah kanannya. Karena bagian sisi atap kanan lebih pendek, jadi atap sepandeknya ini kita potong saja sesuai pengukurannya. Nah, atap sepandeknya sudah terpasang semua. Pada tiap sambungan perabungnya, itu juga sudah kita beri lem. Untuk plaster bagian luar talang, itu sementara kita tinggalkan dulu. Karena, kita harus selesaikan dulu pemasangan pada dinding tawing layarnya. Sekarang kita pasang lis pelang di bagian depan rumahnya ini. Terima kasih telah menonton! Oke, sudah hampir selesai ya. Setelah ini, kita tinggal menyelesaikan bagian dinding tengah dalam rumah. Mengecer balok bagian atas, serta memasang ulang kelistrikan baru pada rumah ini.